Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman oke selamat malam teman-teman KS dan bertemu lagi kita Oh salah itu dikata-kata ini biasa mungkin temen-temen udah tahu ya kita bakal belajar statmat ya Nah statmat malam ini kita bakal belajar bareng tutor dari 1 KS5 itu Mas Anang sama Mbak Sani mungkin bisa perkenalan diri untuk Mas Anang dan Mbak Sani asik asik oke mungkin mulai dari Mas Anang dulu saya perkenalan duduk Oke semuanya Kalina penang-penang dari kelas 1 KS5 sama temanku Sani mau lanjut aja ya teman-teman ini nama ku misal warga tubuh hidayah bisa ditambil Sani dari 1 KS5 juga pasang dari jatuh oke kenal Mas Anang sama Mbak Sani petutur kita malam hari ini nah untuk sebelum mulai acara malam hari ini mungkin teman-teman yang belum misi absen bisa misi absen dulu nah terus supaya lancar kedepannya kita berdoa terlebih dahulu ya biar nanti lanjut belajar selama KSM berdoa menurut agama dan kebetulan masing-masing dipersilakan berdoa bisa dicukupkan nah belum mulai in kayak kemarin-kemarin kita bakal dokasi dulu di awal mungkin teman-teman yang bisa oncam tolong oncam dulu yuk kita dokumentasi di awal yuk yang belum oncam kamu bisa oncam dulu yuk gimana cara nyuruh orang oncam oke Mas Gus lah rajin banget ya Mas Gus paling rajin kayaknya yang aku lihat dari pertemuan pertama oke terus ada Mbak INS Mbak Inas ya terus yuk yang lain yuk bisa biar cepet mulanya bisa oncam mungkin 1907 ya kita mulai-mulai dokumentasi maksudnya yuk bisa oncam yuk biar cepet mulai yuk asik ada mas apakah Mbak nih namanya Pril udah oncam oh mas kayaknya ini loh enggak jadi oncam Mas Pril ini temennya loh temennya jadi tutor kok enggak oncam Mas Pril oke mungkin emang dikit ya yang oncam nggak apa kita menerima realitas aja emang diket yang oncam yaudah kita dokumentasi dulu yuk mungkin bisa dipimpin Mbak Inas gimana Mbak Inas bisa pimpin oh oke mungkin ada kendala biar aku yang hitung tapi tetap di SS Mbak Inas ya jadi hadap kamera kamera Oke receh banget ada nggak jadi deh oke kita mulai aja yuk dokumentasi yang lain bisa emot ya yang nggak oncam ya bisa keluarin emot ya 123 asik-asik rame banget yang emot oke lagi yuk bisa satu dua tiga asik-asik udah ya udah aman ya Mbak Inas oke mungkin udah dokumentasi kita bakal langsung lanjut ke materi KSM nah untuk materi KSM saya persilahkan kepada tutor Mas Anang dan Mbak Sani dipersilakan Hai Terima kasih. Saya tahu pelabar statistika matematik, nilai harapan sama varian sebuah acak. Langsung aja. Oke, yang pertama itu konsep nilai harapan. Nah, kemarin kan minggu ini udah belajar nilai harapan ya. Ini cuma ngulang-ngulang dikit. Nilai harapan itu adalah nilai yang diharapkan atau diekspektasikan muncul pada setiap eksperimen yang dilakukan. Nah, itu bisa dengan cara mencari rata-rata peubah acak yang muncul di setiap eksperimennya. Nah, misalnya kita punya dua koin. Nah, itu nanti bisa muncul si 3 bar. Nah, koinnya itu kan dilempar barengan. Nah, nanti itu misalkan itu X. X itu kan pubah acaknya. Menyatakan baiknya gambar yang muncul. Dan juga angka gambar. Bisa gambar alka atau gambar-gambar kan. Maka kita cari rata-rata dari ini. Gak ada kan? Berarti 0. Ini 0. Terus yang ag, gambarnya muncul 1 kali. B, A. Gambarnya muncul 1 kali. Terus gambarnya ini. Jadi, hasilnya itu sama dengan 1. Jadi, setiap pelimparan dua koin itu nanti rata-rata itu menghasilkan 1 gambar. Sudah jelas teman-teman yang gini? Jadi, sebenarnya nilai hadapan itu mirip-mirip sama rata-rata ya? Iya. Mungkin teman-teman yang nanya aja itu lewat chat atau on mic juga boleh. Nah, dalam statistik itu konsep nilai harapan itu membantu untuk memutuskan sebuah tindakan itu menguntungkan atau bisa merujukkan. Nah, itu dilambangkan dengan ekspektasi X atau mu X. Jadi, diingat-ingat ini. Jangan sampai lupa. Nah, berdasarkan definisi tersebut, nilai harapan dari peubah acak di step X adalah sebagai berikut. Mu X sama dengan ekspektasi X sama dengan X. Nah, X-nya itu ini kan peubah acak. Nah, kalau ya efisnya... Oke, aman sebenarnya yang lain. Nah, ini misalkan X adalah suatu peubah acak di step X dengan distribusi peluang FH. Nah, tanah penilai harapan peubah acak di step X adalah QGX. Itu suatu fungsi. Sama sih, cuma tinggal diganti saja. Bentuknya fungsi. Terus yang kedua, ini misalkan GX itu sama dengan X pangkat K. Maka nilai harapan ekspektasi X pangkat K disebut momen ke K dari peubah acak X dengan nilai sebagai berikut. Mu aksen XK sama dengan ekspektasi XK sama dengan sigma X pangkat K kali X. Ini juga pangkat K kali X sama dengan satu, nanti hasilnya ini kayak, ini jadi ekspektasi X ya. Sama dengan satu. Ini juga nanti jadi satu. Jadi X f X sama dengan ekspektasi X. Yang mana itu ekspektasi X itu adalah rata-rata peubah acak. Oh, jadi sebenarnya di sini nilai harapan nggak cuma di satu variabel gitu ya Pak. Bisa di nilai harapan suatu fungsi gitu ya. Dan caranya cuma tinggal ganti aja gitu ya. X diganti ke X gitu. Oke. Sebenarnya kelihatan mudah ya. Cuma diganti aja gitu. Udah ngapalin satu rumus aja cukup nggak ya? Iya. Oke. Gimana yang lain kayaknya nggak ada pertanyaan ya materi ini. Aman. Oke. Jika A dan B itu adalah sebuah konstanta, maka ekspektasi A X plus B sama dengan A kali ekspektasi X ditambah B. Nah ini kita buktikan ekspektasi A X plus B sama dengan sigma ekspektasi A X plus B kali F X. Ini kan sama aja fungsi dan fungsi tadi yang di depan B X kan. Kali F X ini kan. Nah kita itu bisa kaliin yang ini kayak perkalian biasa aja. Ini kali kesini, ini kali kesini. Nanti hasilnya sigma A X F X ditambah B F X. Terus karena ini sigma, kan cifatnya bisa dipisahkan ini. Jadi sigma A X F X ditambah B F X. Nah terus karena ini A nya itu adalah berupa konstanta, B nya juga konstanta, bisa kita keluarin di sini ke depan. Jadi A kali sigma X F X ditambah B kali sigma F X. Nah kita itu tau kan, ini X F X itu sama dengan ekspektasi X kan. Nah kalau sigma F X itu kita ingat dulu, yang dulu di pdf, sigma F X itu kan sama dengan 1. Jadi ini nilainya 1. Jadi A kali ekspektasi X ditambah B kali 1. Jadi hasilnya ini. Terbuktikan sama kami. Jadi kalau misal nanti ke depannya nemu soal bentuk. Bisa langsung pakai teorema ini ya. Buktinya panjang. Jadi bisa langsung pakai teorema ini. Oke. Nah kalau ini tuh jika G X dan H X itu adalah sebuah fosik. G X dan H X itu fosik. Kemudian. Maka ekspektasi A kali G X ditambah B kali H X itu sama dengan A kali ekspektasi G X ditambah B kali ekspektasi H X. Ini tuh sama aja kayak yang tadi penerapan kumus yang ini. Jadi kalau santanya bisa keluar terus ini bisa. Oh jadi sebenernya kalau misal ada E terus fungsi gitu. E nya bisa dimasukin gini ya. Tinggal dikaliin aja tuh. Oh iya bener. Terus E nya jadi sama B H X gitu. Jadi ngeliat itu aja udah kayak perkalian ya udah disiapnya ya. Hampir kayak perkalian. Iya. Sama. Oh mungkin ini ya yang diperhatiin itu. G X nya gitu ya. Nggak boleh keluar G X nya. Karena bukan konstanta. Oke. Aman mungkin. Tentang konsep dari nilai rataan atau harapan atau ekspektasi itu tadi. Nah mungkin disini aku mau melanjutin apa yang dijelasin Sani. yaitu tentang varian. Jadi di pembahasak diskret itu tuh juga ada yang namanya konsep varian. Jadi kalau rataan atau nilai harapan itu kan tadi yang dijelasin Sani itu dia menggambarkan letak pusat distribusi sebuah peluang kayak gitu. Jadi di mana sih letak pusat dari sebuah distribusi peluang yang didefinisikan kayak gitu. Tapi nilai rataan atau harapan itu tuh dia tidak bisa menggambarkan bentuk distribusi peluangnya nih. Jadi dia cuma menggambarkan di mana sih letak pusatnya. Karena itu kan dia sama aja ngitung rata-rata gitu kan ya. Kasarannya kayak gitu. Jadi kalau di statistika itu kita juga butuh tahu kayak gimana. Penyebarannya tuh kayak gimana. Jadi kita perlu juga tahu tentang variansi distribusi peluang X. Nah kalau lambangnya sendiri tuh biasa ditulis sebagai par X atau bisa juga disimulkan dengan sigma kuadrat. Kayak gitu teman. Jadi untuk apa namanya lambangnya sendiri. Atau bisa biasa juga ditulis dengan sigma kuadrat kayak gitu. Wah berarti disini kita balik lagi ke medsat dong. Benar banget. Benar banget benar banget. Let's start sama start mat lah. Jadi satu. Karena apa ya namanya statistika itu dia tentang. Kita juga perlu tahu tentang distribusinya kan. Karena apa ya. Ya apa namanya. Ya kali kita membahas statistik itu ya mesti tentang distribusi berdatanya kayak gitu. Nggak cuma tentang pengusatan datanya kayak gitu. Iya iya benar benar. Orang di ADE juga bahas itu ya distribusi disini. Oke. Rata-rata dan dia tuh untuk formulanya. Atau rumusnya sendiri. Jadi varianis itu didefinisikan sebagai sigma dari X menu yang dikuadratkan. Dibagi dengan banyaknya data. Nah kalau di start mat 1 ini. Hal itu tuh sebenarnya juga berlaku teman-teman. Jadi seperti yang dijelasin tadi kan. Nilai rataan atau men atau ekspektasi terhadap ekspektasi X gitu kan. Dia dividisikan sebagai nilai rataan atau ekspektasi dari pubaca di script X. Nah kalau untuk varianis. Nah kalau untuk varianisnya sendiri. dengan X menu kuadrat ini sama kayak konsep medsat 1. Jadi untuk varianis atau kita sebut dengan part X itu sama dengan ekspektasi dari X menu yang dikuadratkan. Ini konsepnya pengembangan dari medsat 1 itu sendiri gak gitu. Wah jadi gampang dong ingatnya. Ini bener-bener nyambung ya sama medsat 1. Kalau misal kita lupa rumus lagian di start mat. Tinggal ingat rumus di medsat gitu ya. Bener banget. Tinggal ganti X-nya disini jadi X menu. Oke mantap-mantap. Dihubungkan sama medsat. Oke. Lalu selanjutnya ini kita. Lalu selanjutnya dari varianis itu sendiri. Kalau ada ekspektasi X tadi kan juga ada formulasi dinotasikan sebagai sigma. Nah kita kembangin itu di varianis. Jadi tadi udah disinggung saat ini kalau ekspektasi dari sebuah fungsi GX itu diformulasikan sebagai sigma dari X. Ini yang perlu diingat teman. Jadi ekspektasi dari fungsi GX itu kan sama dengan sigma dari X. Nah semisal kita punya fungsi GX nih. Fungsi GX itu didefinisikan sebagai X menu yang dipangkatkan dengan K. Jadi fungsi GX itu X menu yang dipangkatkan dengan K. Nah kita bisa. Fungsi GX. Jadi nilai harapan fungsi dari GX itu biasa disebut dengan momen pusat K. Jadi K disini sebagai indeksnya dari peubah hacak diskret X. Nah kalau dituliskan dia sebagai mu aksen XK. Kemudian sama dengan ekspektasi dari X menu X pangkat K. Dan disini kan itu tadi diketahui kalau ini adalah fungsi GX ya teman-teman. Oke ini adalah fungsi GX nya. Nah kayak yang dijelaskan itu tadi. Kita ingat-ingat konsep yang ini. Ekspektasi dari fungsi GX itu sama dengan sigma dari GX dikalikan FX. Kita substitusikan aja fungsi GX sama dengan X menu X. 2 gimana ya kita nantikannya ini jadi 2. Nah kalau yang aku jelasin tadi. Variance itu kan ekspektasi dari X menu yang dikuatratkan nih. Ekspektasi dari X menu yang dikuatratkan. Jadi untuk rumusnya sendiri untuk variannya itu sendiri. Bisa dikaitkan X menu yang dikuatratkan dikalikan dengan FX. Nah disini X menu kuatrat ini kita ibaratkan sebagai fungsi GX. Jadi ekspektasi dari GX sama dengan sigma dari GX dikalikan FX. Dengan kasus ini fungsi GX nya itu direfinikan sebagai X menu X kuatrat kayak gitu. Jadi untuk perhitungan atau formula dari bentuk varian itu ya bisa kita cari dengan bentuk yang ini. Sigma dari X menu kuatrat dikalikan dengan FX. Jadi ini emang apa ya ekspektasi itu berhubungan banget ya sama varian sebagai rumus ini. Iya bener banget. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita paham rumus ekspektasi kayaknya bisa tahu rumus varian juga ya. Sudah pasti ya. Jadi gampang ngapalin ya. Oke mungkin saya lanjut. Nah kalau varian jadi sebuah fungsi itu kayak gimana? Sebenarnya intinya disini sama aja teman-teman kayak yang di belakang tadi tadi. Ibaratkan kita punya fungsi GX nih. Kita punya fungsi GX. Dan kita perlu ingat juga kalau X apa namanya nilai varian itu formulanya kan ini tadi kan ya teman-teman. Ini formulanya. N itu sama dengan GX ini. Atau biasa ditulis dengan bentuk sigma kayak gini. Nah kalau buat fungsi GX ini nanti bentuknya menjadi sebuah fungsi GX yang diketahui. Jadi hal kita lakukan variable ubah haca X ini sebagai fungsi dari fungsi GX di mana mengandung ubah haca di selit X di dalamnya. Yang tadi X di sini kita ganti dengan fungsi GX yang diketahui kayak gini. Jadi sebenarnya untuk fungsi ini ya apa namanya. Kita tinggal menggantikan ubah haca di selit X yang diketahui itu dengan fungsi GX yang mengandung variable ubah haca di selit X-nya itu sendiri. Tinggal kita ganti X-nya dengan fungsi GX yang diketahui kayak gini. Oh jadi ini kayak mirip banget ya sama yang itu ekspektasi tinggal ganti X sama fungsi gitu ya. Ya benar banget. Jadi yang penting kita tahu konsep awalnya untuk pengumahnya itu nanti kita tinggal apa namanya apa di sini. Simulnya tinggal kita setiap fungsi ganti gitu lah. Simulnya fungsi dengan X kayak gitu. Jadi nyari varian itu nggak cuma bisa varian dari suatu variable ya tapi juga bisa varian dari fungsi gitu ya. Ya benar banget. Jadi nggak cuma variable X doang tapi juga bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi kayak gitu. Terus ini ada yang nanya nih mau nanya bang bedanya GX sama FX yang pakai X kecil sama X besar apa ya? Kira-kira apa nih? Oke nah kalau X di sini dia tuh menunjukkan apa namanya fungsi yang mengandung X sebagai pubah acanya teman-teman. Kalau X kecil yang di sini dia menunjukkan distribusi peluangnya atau kita sering dengan kita sering sebut dengan PDF dari pubah acanya kayak gitu. Jadi FX di sini kan sama aja menunjukkan nilai peluang-peluangnya kayak gitu. Nah sementara GX di sini, GX di sini itu menunjukkan fungsi yang mengandung nilai pubah acanya di segit X-nya kayak gitu. Oh jadi sebenarnya perbedaan X besar sama X kecil kalau mungkin aku mau nambahin nih perbedaannya tuh kalau X besar itu selalu di nama peubah acaknya gitu ya. Misal peubah acak X itu X besar ya. Terus peubah acak GX, X-nya juga X besar ya gitu ya. Terus waktu masuk rumus baru X-nya X kecil gitu kan ya. Oke mungkin terjawab ya dari nol pertanyaan dari nol kayak pembensin aja dari nol mulai dari nol ya Kang. Oke sama-sama ya mungkin bisa lanjut nih nggak ada pertanyaan. Nah mungkin aku lanjut ke bagian teori mana. Kenapa sih kita perlu apa namanya tahu tentang teorema? Jadi teorema itu tuh dia turunan dari definisi atau turunan dari konsep-konsep awal. Jadi dari konsep awal tuh kita bisa nurunin dalam bentuk yang bermacam-macam kayak gitu. Asalkan dari teorema itu tidak bertentangan dengan definisinya. Nah kita perlu tahu teorema ini tuh biar apa ya namanya ketika kita menemukan permasalahan yang kompleks kayak gitu. Kita bisa menemukan cara yang lebih efisien gitu. Lebih cepat, lebih efisien, lebih serana dibandingkan dengan menggunakan konsep awal kayak gitu. Jadi manfaatnya banyak banget kalau kita tahu teorema yang gitu. Jadi ada salah satu teorema tentang varian serandom variable X. Gimana sigma kuadrat itu sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi mi kuadrat. Atau bisa juga dinyatakan dalam par X sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi kuadrat dari ekspektasi X. Soalnya kita tadi kan tahu kan ya teman-teman kalau mu ini sama dengan ekspektasi dari X. Jadi tinggal kita ganti aja mu disini sebagai ekspektasi dari X. Nah gimana sih langkah-langkah kok kita bisa dapat teorema ini? Jadi kita dari definisi atau konsep awalnya itu sendiri, par X itu dia sebagai ekspektasi dari X kuadrat yang dikuadratkan ya teman-teman. Nah kita jabarin aja yang disini X min mu kuadrat itu kita jabarin. Jadi ekspektasi dari X kuadrat min 2 X mu plus mu kuadrat. Lalu kita jabarin lagi nih ekspektasinya. Dia dikeluarin masing-masing gitu. Jadi dilitung ekspektasinya masing-masing. Jadi ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi dari 2 mu X ditambah ekspektasi dari mu kuadrat. Nah disini sesuai dengan sifat yang tadi ya teman-teman. Jadi kalau dia bentuknya koefisien atau konstanta itu bisa kita keluarkan. Jadi bentuknya menjadi 2 mu ekspektasi dari X. Nah disini ada juga nih ekspektasi dari mu kuadrat itu sama dengan mu kuadrat. Nah disini kan kasusnya dia mu kuadrat itu kan dia sebagai konstanta ya. Nah jadi dia sudah dalam bentuk nilai gitu. Jadi bisa hasilnya dari ekspektasi sebuah konstanta itu ya konstantanya itu sendiri. Jadi ekspektasi dari mu kuadrat itu sama dengan mu kuadrat itu sendiri. Nah kalau diingat bahwa ekspektasi dari X itu sama dengan mu atau rata-ratanya. Nah maka kita ganti ekspektasi X disini jadi mu. Jadi bentuknya varian CX itu sama dengan ekspektasi dari X kuadrat. Dikurangi min 2 mu kuadrat karena ini kita ganti mu ditambah mu kuadrat. Makanya kita sedangkan jadi kita ketemu bentuk ini nih teorema ini. Bahwa varian CX itu sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Jadi setelah kita dapet teorema ini jadi lebih gampang ya kaya kita ngitung ya. Kalau tadi sebelum ada rumus kita pakai yang X min mu kuadrat. Kayaknya lebih ribet ya itu ya. Iya bener. Bisa kita sederhanakan nih ya untuk teorema ini. Bener-bener. Ini lebih gampang kaya ini seduknya. Oke. Ini bisa lanjut. Nah ini ada apa namanya teorema lagi. Nah teorema lagi disini dinyatakan bahwa A dan B itu adalah sebuah konstanta. Ohm ini A dan A disini sebagai koefisien ya bener-bener. Koefisien dari X nya. Jadi kita punya teorema bahwa variansi dari AX plus B itu sama dengan A kuadrat dikali variansi X. Gimana sih kita bisa dapet bentuk ini? Yang pertama kita perlu ingat tuh bentuk-bentuk yang tadi nih yang udah kita ketahui lewat teorema tadi. Kayak ini variansi X sama dengan ekspektasi dari X minus mu kuadrat. Kemudian bisa kita apa namanya formulasikan jadi bentuk kayak gini. Sama bisa kita nyatakan kalau yang varians dari sebuah fungsi itu sama dengan kayak gini. X nya tinggal kita ganti sebagai fungsi ya teman-teman. Yang perlu diingat biar kita bisa menjabarin kenapa bisa dapet teorema ini. Jadi misal kita nyari variansi dari AX plus B. Kita pakai konsep yang ini tadi. Disini AX plus B dia sebagai fungsi ganti bentuk apa namanya GX ini. Dengan AX plus B kan ini ngikutin bentuknya ini. Kemudian ini juga ngikutin bentuknya ini. Jadi AX plus B disini dia sebagai fungsi GX. Lalu kita apa namanya disini bentuk AX plus B nya tetap. Nah disini kita apa namanya pisahkan nih. Kita jabarkan jadi ekspektasi AX dikurangi ekspektasi dari B. Lalu kayak sifat yang tadi dimana ada konstantai itu bisa dikeluarkan nih teman-teman. Jadi sama aja bentuknya A dikali ekspektasi dari X. Kemudian ini B. B tadi kan sebuah konstantai. Jadi ekspektasi dari konstantai itu ya konstantai-nya itu sendiri. Jadi kita dapat bentuk ini. Nah kita ini bisa kita apa namanya. Sederhanakan lagi. B nya ini kan habis kan ya. B dikurangi B ini habis. Terus kemudian kita asosiatifkan. Jadi kita kelompokkan. A nya kita keluarkan. Jadi bentuk ekspektasi dari A dikali X min ekspektasi X. Yang dikuadratkan kayak gini. Nah terus kita punya apa namanya. Yang tadi sifat tadi. Ketika ada konstantai kita bisa keluarkan. Disini ada A kuadrat. Kita keluarkan sini. Jadi bentuknya var A X plus B sama dengan A kuadrat. Dikali dengan ekspektasi X min ekspektasi X. Ini kan sama aja kayak var X disini. Jadi kita bisa tahu. Kalau var dari variansi dari A X plus B itu sama dengan A kuadrat dikali dengan variansi X. Jadi ini langkah-langkah pembukian teorema. Kenapa ada bentuk var A X plus B itu sama dengan A kuadrat dikali variansi X ini. Oke kayaknya aman ya. Berarti kalau misal ada. Kalau tadi kan di A X di ekspektasi. Kalau misal dalamnya ada A X plus B. Itu hasilnya masih ada A masih ada B nya gitu. Nah tapi ternyata waktu di varians B nya gak ngaruh ya. Konstantai yang plus B ini gak ngaruh ya. Iya bener banget. Jadi dia bisa bener-bener hilang gitu bang. Kalau di variansi yang ini lewat penurunan rumus konsep awalnya itu tadi. Jadi meskipun B nya itu 1 juta gitu gak ngaruh ya. Misal Pak X sama 1 juta gak ngaruh ya. Jadi ini akan bantu banget gitu bang. Misal di soal gitu diketahui konsantannya misal angka lebih banget gitu. Kan udah takut duluan gitu kan. Iya itu mungkin dosen kalau misal bikin soal yang pengen narkotin wasiswanya mungkin B nya dikasih 2 juta gitu gak ya. Padahal sebenarnya gampang. Oke. Bisa lanjut. Oke mungkin biar gak bingung biar nambah pemahannya kita masuk ke contoh soalnya. Oke mungkin teman-teman bisa nyoba ngerjain nih contoh soal yang pertama disini. Teman-teman bisa jawab lewat chat atau lewat on-mic juga boleh ya. Jadi mungkin dikasih waktu berapa menit nih bang Anang. Enaknya. 3 menit mungkin ya bang. Iya mungkin 3 menit nih teman-teman bisa nyoba. Soalnya udah masuk tiba-tiba ada peluang peluang pasangan tadi bilangnya cuma ekspektasi sama varian segini. Oke mungkin ini bisa sambil dibacain bang. Apa soalnya bang. Oke mungkin disini aku bantu bantuin soalnya. Ada dua koin yang dilemparkan. Nah koin pertama tuh akan muncul angka. Luang muncul angka di koin pertama tuh 0,6. Jadi mungkin koinnya ini bukan koin yang seimbang ya. Jadi peluangnya lebih besar yang muncul angka gitu. Terus yang di koin kedua itu peluang muncul angkanya 0,7 nih. Ini juga mungkin koinnya nggak seimbang gitu. Nah terus diasumsikan bahwa hasil pelemparan koin tuh adalah kejadian independen atau best. Nah misalkan X disini tuh dia adalah pembaca yang menyatakan banyaknya angka yang ini ya. Banyaknya kepala atau angka yang muncul dari kedua koin yang dilempar. Maka tentukan nilai harapan dari peluang haca X. Jadi kita nyari ekspektasi dari X-nya itu. Oke mungkin teman-teman bisa nyoba nih. Tinggal ternyata udah jam 19.41. Oke satu menit lagi. Teman-teman bisa nyoba nih. Kira-kira jawabannya berapa? Atau berdaku 1,3. Wah Bang Suryadi udah jawab 1,3 nih. Gimana nih yang lainnya? Apakah setuju sama Bang Suryadi? Suryadi siapa? Taunya Pak Suryana sih. Oke maaf. Oke. Gak ada yang mau jawab lagi nih. Tunggu. Gak bisa ngecekin. Gak ada kertas di penjara. Oh. Maaf Bang. Salah lapak gak ya? Kalau Bang Doni Salmanan. Turut bertukai ya. Nah itu rumahnya di Sita. Terus jadi. Oke. Oke udah 19.42. Bisa dibahas nih. Apakah Suryadi benar? Yang lainnya 1,3. Oke disini udah muncul jawaban contoh soalnya. Kemungkinan pasangan koin itu yang mungkin. Angka sama angka, terus gambar sama angka, angka sama gambar, sama gambar dengan gambar. Nata kemungkinan banyaknya muncul angka, itu 2, 1, sama 0. Nah berarti distribusi peluang dari, sorry. Ini di clear dulu ya. Disribusi peluang dari variabel aca X itu adalah ini ya. Yang pertama karena X nya 2, 1, 0. Berarti kita bisa nyari F2 nya dulu. F2 nya disini kita lihat. Emang ada apa aja sih yang kemungkinan angkanya 2. Kan disini ada ini ya. Angkanya 2. Nah berarti kan koin pertama itu angka. Koin kedua juga angka. Kita ingat tadi waktu koin pertama itu kan peluangnya 0,6 gitu kan ya. Maaf, oke. Oke, jadi kita lihat terus koin kedua itu angkanya juga peluangnya 0,7 gitu kan. Nah berarti peluang 2 angka itu 0,6 dikali 0,7 kan. Nah maka kita dapat peluangnya 0,42. Nah terus berikutnya untuk yang 1, yang muncul angkanya 1. Nah disini kan yang mungkin itu angka gambar sama gambar angka. Nah berarti kalau yang angka gambar itu yang pertama, koin pertama itu peluangnya angka. Peluang angka itu berapa? 0,6. Terus koin yang kedua, peluang gambar berapa? Kalau koin yang kedua peluang gambarnya 0,7, berarti kan peluang gambarnya itu sisanya kan 0,3 gitu. Makanya 0,6 dikali 0,3. Nah terus kita lihat peluang yang angkanya satu lagi gitu. Yaitu ketika koin kedua itu angka dan koin pertama itu gambar. Berarti peluang untuk koin pertama gambar itu kan 0,6 mengurangi 1 kan. Berarti 0,4 gitu. Karena yang angka itu peluangnya 0,6 berarti yang gambar 0,4. Nah terus lanjut ke koin kedua. Yaitu koin kedua angka berarti peluang angka adalah 0,7. Nah jadi disini kita punya 0,4 dikali 0,7. Dan kita jumlahin karena disini dua kejadian yang berbeda. Maka kita dapat peluangnya F1 itu sama dengan 0,46. Oke, nah begitu juga untuk yang terakhir nih. Yang waktu angkanya itu nggak ada. Jadi gambar-gambar gitu. Atau F0 gitu. Nah berarti kita lihat dulu peluang dari gambar itu berapa? Yaitu 0,4. Karena tadi peluang untuk angka 0,6. Begitu juga yang koin kedua peluang untuk gambar adalah 0,3. Yang didapat dari 1 dikurang peluang angkanya tadi. Yaitu 0,7. Nah terus waktu dihitung hasilnya adalah 0,12. Nah mungkin kalau misal ada yang ragu nih. Apakah FX-nya benar? Nah mungkin bisa dijumlahin aja. Pakai sifat PDF itu dijumlah. Itu kan harusnya 1. Coba dijumlah. 0,42 tambah 0,46 itu 0,88 ditambah 0,12 itu 1. Berarti insya Allah ini bakal benar gitu. Nah misal dicek sama dengan 1. Tapi aku yakin ini benar. Karena ini udah dibuat dari divisi akademik ya harusnya benar ya. Oke. Terus. Disini kita kan tinggal nyari EX-nya ya. Kan yang ditanya tadi itu nilai harapannya. Jadi ya kita substitusi ke rungusnya ini. Yaitu ketika X-nya 0. Terus dikali F0. Yaitu 0 dikali 0,12. Terus ketika X-nya 1. Dikali F1. F1-nya 0,46. Kemudian ketika X-nya 2 dikali F2-nya yaitu 0,42. Oke. Dan hasilnya adalah 1,3. Kayaknya tadi Bang Suriyaji benar ya. Oke. Sampai sini ada yang pengen ditanyain dari teman-teman. Kayaknya aman ya. Mungkin bisa lanjut nih ke contoh soal berikutnya. Aman Bang. Oke. Nah contoh soal berikutnya pendek nih soalnya. Mungkin bisa dibacain Bang. Soalnya Bang. Oke. Oke. Jadi yang buat apa namanya nomor 2 ini. Misalnya ada pubaca diskret X yang punya PDF. Fx-nya itu sama dengan 8-0,12,3,4,5. Dan Fx sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Jadi untuk X lain ini itu dia Fx-nya 0 atau peluangnya 0. Nah maka tentukan ekspektasi dari 3X-1 ini. Oke. Nah teman-teman yang pengen nyoba silahkan dicoba ya. Biar kita latihan nih. Kita kalau materi doang kan nggak enak. Jadi ada latihan contoh soalnya ini. Oke. Oke mungkin yang bisa jawab bisa langsung car di Zoom atau on-mic ya. Dan mungkin waktu-nya sampai berapa nih? 19.51 ya berarti ya. Ini nanti nanti bisa pakai yang sifat tadi, teorema tadi, konsantai itu. Nah bener. Itu kan kelihatan tuh bentuknya. Bentuknya 3X-1. Wah berarti keingat. E-A-X. Nah bisa dicoba nih. Kata papaku 5-4-11. Perasaan dari tadi. Nggak ada jawaban sendiri. Nanti kata papaku. Sekarang kata papaku. Oke boleh 5-4-11. Gimana yang lain? Yuk yuk yang lain berapa nih? Yuk. Yuk yuk yang papa mamanya kan. Dosen nggak sih? Iya jangan-jangan. Papa mamanya itu. Dosen. Stis. Dosen start mat. Dosen start mat. Dosen start mat. Cawa desen start mat. Mungkin Bu Nelly ya. Ibunya. Terus yang lain. Nggak ada yang mau nyoba nih. Sekarang soal. Soalnya. Seperti ini. Adalah penerapan dari. Tingkat. Tadi. Terima kasih ya. Kok chatnya sepi. Iya nih. Memen banget. Sepi. Adal. Ya. Emang. Menyepi sih. Mau nyepi. Salah kalimatnya. Ini kok sepi nih. Kemarin-kemarin aktif. Eh yang aktif kan Mas Anang. Sekarang Mas Anang total jadi. Sepi yang. Aku pedatiin. Mas Anang kemarin-kemarin. Dijawab juga. Ayang nggak ikut tak. Sayang banget. Ayang nggak ikut diajak dong. Masuk sini. Ikut belajar gitu. Sepi banget. Siapa nih. Satu orang yang dijawab. Udah. Sorry. Udah. 1951. Mungkin bisa bahas yuk Mas. Oke. Jadi. Di sini tadi kan. Kita punya. Apa namanya. FX-nya. Didefinitikan sebagai. Apa nama. 8 main expert 33 nih. Jadi. Kita bisa cari. Kita bisa. Cari ekspektasi. Dari X-nya itu sendiri. Jadi. Tadi. Kita substitusikan 0. Kita substitusikan 0. Di sini ketemunya. 8 per 33. Terus. Untuk yang 1. Di sini 7 per 33. Terus. Untuk yang 2. 6 per 33. Untuk yang. 3. 5 per 33. 4. 4 per 33. 3. Kalau yang. X-nya 5. 3 per 33. Nah. Pakai. Konsep yang tadi. Ekspektasi X itu. Sama dengan. Sigma dari X. Dikalikan dengan FX. Saat X-nya 0. FX-nya 8 per 33. Saat X-nya 1. FX-nya 7 per 33. Saat X-nya 2. FX-nya 6 per 33. Saat X-nya 3. FX-nya 5 per 33. Saat X-nya 4. FX-nya 4 per 33. Saat X-nya 5. X-nya 3 per 33. Nah. Kita jumlahin aja. Sebenarnya 65 per 33. Nah. Terus kita ingat nih. Apa namanya. Teorema dari. Ekspektasi AX plus B. Itu. Sama dengan AX. A dikali ekspektasi dari X. Ditambah B. Karena. Kita keluarkan di sini. Mungkin aku. Masih lagi. AX. Ditambah ekspektasi dari B. Nah. Pakai bentuk yang ini tadi. Kita apa namanya. Ekspektasikan masing-masing. Kemudian pakai yang. Sifatnya tadi. Jadi. A-nya ini bisa kita keluarkan. Jadi bentuk. A dikali ekspektasi X. Ditambah. Ekspektasi dari konstanta itu ya. Konstantanya itu sendiri. Nilainya. Jadi. Ekspektasi dari 3X-1. Sama dengan. 3 dikali ekspektasi dari X. Dikurangi 1. Maka kita subjetifikan tadi. Ekspektasi X yang udah kita dapetin. Jadi. 3 dikali 6. 5 per 3. 3 dikurangi 1. Jadi. Hasilnya 5 per 11. Jadi. Bener nih jawabannya. Apa namanya. Suriadi. Bener. 5 per 11. Kata papahnya bener nih. 5 per 11. Mantep banget ini. Bener-bener. Orang tuanya itu. Berikan stat matnya luar biasa ya. ya. Oke. Mungkin kita. Lanjut nih. Aku papahnya seriadi. Wah. Ngaku-ngaku sekarang. Oke. Lanjut ke soal ini. Oke. Oke. Mungkin lanjut ke. Contoh soal yang ketiga. Misalkan nih. Eks itu sebuah pubah acak. Yang menyatakan. Mata dadu yang muncul pada. Pelemparan. Satu dadu. Maka tentukan. Varian. Dari pubah acak X. Oke. Jadi. Eksnya tuh. Dia menyatakan. Mata dadu yang muncul. Pada pelemparan. Satu buah dadu. Oke. Sekarang. Mungkin. Berapa menit lagi nih. Tiga menit lagi ya. Kita. Bisa. Coba. Teman-teman. Coba. Ngerjain soal ini ya. Selama tiga menit. Sampai. Tiga menit. 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 ini langkah-langkahnya sama ya teman jadi nyari X yang memungkinkan itu berapa aja kemudian dicari fx masing-masingnya itu berapa baru nanti kita bisa nentuin mulai variansinya dari bubas X terima kasih waduh kata mamatiriku 21 per 6 nih waduh teman-teman yang lain ada yang punya jawaban lain atau setuju nih sama Suryadi setuju sama mamatirinya Suryadi nih mungkin sampai jam 7.59 mungkin ya selamat menikmati yang lain yang ingin bisa dicoba nih oke satu oke oke Oh Revisi mematiku salah lihat toretan minus mungkin ya oke mungkin langsung ke bahasa ya udah jangit kalau 1959 nah eh jadi eh kita tentuin dulu kan tadi fx yang mungkin X nilai X yang mungkin dari pembaca diskretnya itu apa aja jadi nilai X yang menggunakan ada 123456 atau mata dadu yang muncul dari sebuah pelemparan dadu kayak gitu jadi fx nya itu kan dalam pelemparan dadu itu kan sama semua ya jadi sepenam semua untuk ruangnya nah yang disini yang kita ingat tuh variansi X variansi dari pembaca diskret X itu sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi dengan kuadrat dari ekspektasi X jadi kita perlu nyari nilai ekspektasi ini sama ininya nah gimana sih kita nyarinya pakai konsep yang awal tadi ekspektasi dari X kuadrat itu sama dengan sigma dari X kuadrat dikalikan dengan fx nah karena dia peluangnya sama semua 1 per 6 kita bisa keluarkan 1 per 6 nya nih biar perhitungannya nggak selingatnya gitu jadi kita tinggal simakkan ini aja jadi disini 1 kuadrat kemudian ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat dan tambah 6 kuadrat jadi ketemunya 91 per 6 terus kita kita perlu juga nih ekspektasi dari X dimana ekspektasi dari X itu diformulasikan sebagai sigma sama dari X dikalikan dengan fx sama kayak tadi karena fx nya sama semua 1 per 6 kita bisa keluarkan jadi jadi kita sigma kan yang X yang tadi tinggal 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 ketemunya 21 per 6 atau kalau kita sedangkan jadi 7 per 2 maka nilai variansi dari X itu tinggal kita subtitiskan nih nilai ekspektasi dari kuadrat kita kita tadi udah dapat 1 per 6 dikurangi dengan ekspektasi dari X yang dikuadrat dikuadratkan atau 7 per 2 ya kuadrat lalu kita samakan menyebutnya disini 12 sama 182 dikurangi 7 kuadratkan 49 49 dikali dikali 3 ya teman-teman karena disini 4 jadi 147 jadi hasilnya 182 per 147 per 12 35 per 12 atau bisa eh 105 per 36 tuh sama aja bener udah pada bener nih jawabnya 1 per 156 235 per 12 mantap nih udah banyak banget nih yang jawab ini Suryadi alsan salah input jawaban nih oke mungkin hati-hati disitu ya kita kadang salah pake rumus dari sini nyari varians malah nyari eksektasinya dong ini oke aman ya oke aman ya oke lanjut ke contoh soal nomor 4 kok ngeri banget soalnya jadi kita punya Nipu bahasa di street X yang mempunyai aduh aduh hehehe sorry 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 oke gak apa-apa cuma sepersekian detik jadi nggak bakal ada yang terlihat lah jadi bahasa di street X dia mempunyai di street isi peluang fx sama dengan k dikali x nah dik disini tuh dia sebagai sebuah konstantan teman-teman jadi nilai fx ini sama dengan kx untuk x 0 1 2 3 4 5 dan fx sama dengan 0 untuk nilai x yang lain jadi selain 0 1 2 3 4 5 fx sama dengan 0 maka berapa nilai dari varian si 6 X plus 2022 min 9 kali varian si main 2 X min 20 22 aduh tanya kok gede banget nih bang ah iya nih yang bikin soalnya ngawur ya pak Nol kata omku�� cepet banget kita lihat nih disini tuh kita punya efeknya enggak lengkap masih kx-kx disini variannya udah pakai angka besar nih ada dua 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 terus ada dikali sembilan waduh sini kok Suriati udah jodoh kayaknya keluarganya Suriati emang dari keluarga satmat dari nama keluarga besarnya keluarga besar Omku Terence tahu asyik tuh Terence tahu si betel di masyarakat Ayo yang lain gimana enggak enggak boleh alasan masyarakat dong yuk yang lain jadi tadi mulai dari jambang 2004 ya jadi mungkin sampai 2067 ya si Suriadi beberapa detiknya udah langsung 0 Om kamu menggunakannya Alek putin ya ampun jadi sudah lihat saya jawaban tadi wah bisa jadi nih sosok kata omgur tapi ternyata udah melihat jawaban tadi ini yang bikin soal kayaknya emang lagi kabut ya angkanya besar-besar mana fungsinya nggak diketahui gitu ya kompleks banget ini ya kelihatan kompleks banget ini stepnya banyak ya kelihatannya wah kayak kita harus nentuin efeknya dulu gitu terus nyari EX gitu ini ada orang yang nyoba kembali wacat gagal kasian banget itu terduka ya tikungan ketiga malam oke udah 2007 nih mungkin bisa kita bahas yuk oke wah jawabannya kelihatan langsung 0 0 coba-coba sih gimana nih kalau disana jadi dari soal tadi itu kelihatan kompleks banget gitu ya Bang tapi kalau kita coba apanya hanya analisis pakai teorema gitu kita bisa persingkat gitu sih Bang jadi kita udah tahu kan kalau teorema variansi dari AX plus B itu sama dengan A kuadrat dikali variansi X maka variansi dari 6X plus 2022 6nya kita kuadratin nih jadi 6 kuadrat dikali variansi dari X sama dengan 36 kali variansi X lalu kita hitung yang ini nih lalu kita hitung yang ini nih 9 kali variansi dari main 2X main 2022 nah pakai sifat yang tadi juga main 2 nya disini bisa kita keluarin jadi 9 kali main 2 kuadrat dikali variansi dari X sama dengan 36 kali variansi dari X nah maka kita subtiskan aja tuh nilai-nilai yang udah kita tahu jadi 36 kali varian X dikurangi 36 kali variansi dari X sama dengan 0 gitu wah ternyata saya jadi gampang banget ya pakai teorema ya enggak sering kelihatannya gitu ya meskipun angkanya 2022 gitu bisa hilang seketika gitu ya ya bener-bener nah bener-bener nah bener-bener fungsi EDF tadi enggak kepake juga ya enggak kepake sih bang karena pakai teorema yang ini kita udah langsung tahu sih wah bener-bener sebalik dia ini nilainya enggak sama gitu 36 ini enggak 36 gitu baru kita cari part X nya kayak gitu bener-bener bener-bener ini kayaknya soalnya pembuat soalnya emang itu sih sengaja bikin kelihatan rumit gitu padahal dunia gampang banget gitu ya ya bener-bener gimana nih teman-teman kalau ada kepikiran kayak gini gak pakai teorema tuh cuma pakai teorema disini satu teorema ya kita pakenya ya kan iya pakai satu teorema makanya enggak perlu bingung-bingung musim nyari FX nya dulu oke gimana teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang masih pengen ditanyain pakai The King wah pada ingat waktu SMA mungkin ya rumus The King rumus terkenal dari Ketut gitu tatnat mudah dan menyenangkan bukan wah bener banget mantap jiwa bukan wah ada telepon gak ya oke angkat aku telepon wah ini jangan usil ya jangan telepon telepon tutar kita gitu ayang telepon gimana Mas Anang aman apa lagi telepon ini aman bang alarm oh alarm kupikir ayang telepon dicariin yang kemana yang kok malam Sabtu gak gak ada kabar gitu ini malam minggu gak sih bang malam minggu malam Sabtu SMA dulu gak sih oh bener-bener malam Sabtu buat KSM malam minggu buat nah terbahan betul-betul betul-betul oke bisa lanjut yuk mungkin gak ada pertanyaan nih yuk lanjut yuk yuk duh duh pikir oke lanjut ke contoh soal liman contoh soal terakhir nih fungsi peluang dari puluh baca diskret dinyatakan sebagai berikut jadi fx yang tuh sama dengan x plus 3 per 15 untuk x sama dengan min 2 min 1 0 1 dan 2 dan fx nya itu sama dengan 0 untuk x lain yang tadi untuk x lain fx nya sama dengan 0 maka tentukan nilai dari sigma kuadrat nah sigma kuadrat ini sama kayak varian single line dari varian oke teman-teman bisa nyoba yuk selama 3 menit oke sampai 20 15 mungkin ya sampai 3 menit hmm nggak 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 kelihatan sesusah tadi ya ini nggak ada konstantata lagi udah fx nya udah bener-bener udah 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 lebih gampang ya nggak sih kelihatannya lebih gampang nggak sih dari yang tadi iya secara secara angka juga ini enak belum dilihat oh iya maksimal cuma 15 nggak ada 2022 kak tadi gitu ya 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 asik sekarang Suryadi mengaku punya jawaban sendiri nih 14 per 9 coba kita lihat jawaban sendirinya tuh bener apa enggak gitu ya nanti ya uh nonem juga jawab 14 per 9 wah ini ngasih apa ya ngasih hadapan kepada Suryadi bahwa jawabannya bener gitu wow Wah ternyata tikungan sepertiga malam juga jawab 14 persembilan tapi nah yang suka nge-mute itu jadi mulai jam berapa sih Oh masih sudah oke mungkin kita bahas ya Apakah benarnya masih langkah-langkahnya itu yang pertama kita cari masing-masing live peluangnya untuk masing-masing lainnya untuk X-2 kita substituskan ke yang tadi jadi ke-2 tambah 3 per-15 per-15 kemudian min-1 kemudian min-1 tambah 3 per-15 2 per-15 0 tambah 3 per-15 kemudian 1 tambah 3 per-15 4 per-15 sama terakhir 2 tambah 3 per-15 5 per-15 nah nah tadi kan yang ditanyain nilai variansi itu nilai variansi kita tahu kalau nilai variansi dari X itu pakai tersebut tadi itu sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi kuadrat dari ekspektasi X jadi kita perlu nyari ekspektasi dari X kuadrat sama ekspektasi dari X itu sendiri nah kita pakai konsep nilai harapan atau nilai rata-ratanya tadi gimana disini X kuadrat sebagai fungsi ya teman-teman jadi ekspektasi dari GX itu sama dengan sigma dari GX dikali FX dengan GX sama dengan X kuadrat nah kita kalahin aja nih teman-teman karena dia penyebutnya di masing-masing ruang kan per-15 semua kita bisa jadi 1 per-15 kemudian tinggal X kuadratnya dikali dengan apa namanya pembilangnya nih masing-masing masing-masing dari ruang jadi untuk min 2 min 2 kuadrat kali 1 tambah min 1 kuadrat kali 2 tambah 0 kuadrat dikali 3 tambah 1 kuadrat kemudian tambah 2 kuadrat kali 5 nah ini kalau dihitung kan kemudian 30 per 15 itu 2 kayak gitu terus yang ekspektasi dari X itu tadi kan sesuai apa namanya formula nya itu sigma dari X dikalikan dengan FX nah kita tinggal kalikan aja nih X dikalikan FX min 2 kali 1 per-15 min 1 kali 2 per-15 0 kali 3 per-15 1 kali 4 per-15 sama 2 kali 5 per-14 kemudian 2 per-3 nah terus kita substitusikan nih ke rumus tadi ekspektasi dari X kuadrat tadi 2 dikurangi ekspektasi dari X yang dikuadratkan lalu 2 per-3 kuadrat ketemunya 14 per-9 nah berarti tadi teman-teman udah pada paham ya materi-materi dari XM kali ini ini soal terakhir udah bisa jawab semua nih 14 per-9 nih kayaknya udah pada siap nih di itu soal yang bonus itu atau coba-coba kita next dulu nih mungkin ada yang pengen ditanya atau enggak gitu nah sesi tanya cepat dulu ya mungkin ada yang pengen ditanya apa enggak nih gimana nih nggak ada yang pengen nanya nih kalau misal enggak ada kita bakal langsung gas ke itu loh soal riwet deh soal bonus tunggu mungkin ya sampai 2020 Wah udah kayak kayak Shopee ganti hukumnya menjadi ibu akut yang punya waifu ini udah beda konteks ya tolong tiga tikungan sepertiga malam mungkin bisa ditanyain ke eh ahlinya pakarnya kalau di sini pas anang tuh pakarnya saat teman bukan pakarnya tentang ibu oke udah 2020 nih kok enggak ada ya udah mungkin kalau kita skip dulu terus kalau misal ada teman-teman yang pengen nanya itu bisa tanya lewat konteks ya saya divisi akademik menyediakan forum untuk tanya-jawab biar temen-temen bisa terbantu waktu materi perkuliahannya Oke jangan lupa join yaitu discord jadi forum untuk tanya-jawab Oke mungkin lanjut lanjut Bang kita lanjut ke soal apa nih jadi pertama kita harus dulu ya ya harusnya kayak pertemuan sebelumnya gimana teman yang mau teman-teman yang mau jawab itu harus rasen dulu nggak boleh chat Zoom gitu kalau misal chat Zoom ya resikonya dijawab teman yang rasen gitu ya jadi makanya harus rasen dulu baru berkesempatan untuk jawab dan jelasin gimana cara dapetin jawabannya itu Oke mungkin siap-siap ya kita masuk ke soal pertama nih mungkin bisa next Cireng waduh waduh soal yang pertama apa tuh soalnya soalnya tuh tuh baca di script X bikin nilai Wah di dari ketahui koreksnya sama dengan tiga nih terus punya fungsi peluangnya atau bdf-nya tuh FX nah maka nilai dari ekspektasi dari X dikalikan X-ex ekspektasi X adalah nah apa nih bisa dicoba nih siapa nih yang pengen jawab merasa bisa jawab langsung rasin aja yuk semuanya udah ada bonusnya dari wordnya dari kami sampai kenyataan Oh iya beberapa menit nih kira-kira sampai 20 25 ya mungkin ya kita tunggu Oh Bang Suryadi gercep lagi silahkan Bang Suryadi untuk unmute dan on video dulu start video Oh Bang Suryadi hadis Oh siapakah ini siapakah dia terdeter terdeter oh waduh Bang Suryadi ternyata ternyata ini dia yang sudah menjawab sejak pertemuan kedua Oke silahkan perkenalan diri dulu yuk dari siapa dari kelas mana Hai Halo jadi nama aku habis dari s3 Oke mas Hafiz ya ada nih jawabannya jawabannya sama dengan varian 3 eh sama dengan varian semua gimana tuh cara bisa dapat sama dengan varian eh kita mulai dari yang di dalam kurungnya dia kan itu X dalam kurung X kurang expected X kita kaliin ya distribusi kita kaliin bisa jadinya kan hasilnya X kuadrat dikurangi X expected X nah berarti itu kan sama dengan expected dari X kuadrat dikurangi X expected X Oke terus nah expected X itu kan konstan ya jadi kita bisa yang mengeluarkan expected X itu dari kurung yang di kanan tuh jadi hasilnya expected X kuadrat dikurangi expected X expect dari X dikali dengan expected dari X yang mana itu sama dengan new kuadrat Oke oke bener nah itu kan sama dengan varian bentuk lain dari varian Oke bener banget nih Wah jadi sebenarnya enggak enggak perlu perhitungkan ya malahnya kita yang penting tahu konsepnya ya bener banget keren mas Hafiz bisa jawab jawabnya ada tiga Oke bener sekali asafit selamat udah ada hatrik untuk jawab soal bonus jadi ini kan mas Hafiz itu tutar di hari pertama ya dari kedua ketiga keempat itu jawab soal bonus terus Oke mungkin bisa di next coba lihat jawaban officialnya Oh ternyata ya bener banget nih caranya tadi mirip banget ya caranya nih nanti hasilnya adalah varian X Wah buat omku katanya wajahnya buat om-omnya mas Hafiz Oke kayaknya udah pada gak sabar untuk lanjut ke soal bonus kedua gimana nih udah siap semua ke soal bonus kedua Ayo kita lanjut nah siap nih lanjut yuk satu dua tiga ceng asik yo bisa nih dicoba teman-teman yang bisa jawab langsung aja ngapain bang soalnya jadi soalnya tuh baca X Miki distribusi peluang FX sama dengan X per 10 jadi pilihnya X per 10 untuk X nah jika Y sama dengan 2X M32 maka nilai dari ekspektasi 2Y M32 adalah nah oke ini kayaknya melihat dari bentuk-bentuknya kayak kita pakai teorema ya kayaknya ya dari bentuknya mirip banget ya tadi ya bener deh ya mungkin tiga menit nih sampai 20 29 kalau udah lebih dari itu hangus ya jadi jangan sampai sia siakan reward itu terbang sia-sia gitu loh teman-teman bisa jawab hai 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 itu sebenarnya eh belum ada tanda-tanda nih ada yang bisa jawab ini mungkin apa ya teorema yang dipakai apa sih kira-kira pada ngitung ya udah tahu teorema nya tapi lagi ngitung gitu ya mungkin ya kalau dari bentuknya itu kan ada gua sama gitu ya udah gitu ya tuh kayak ayy 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 tiga periode ayamnya Anang ayamnya Anang enggak mau jawab ini mengaku-ngaku Anang ya ayatnya Anang turun kem aja ya turun kem aja ya jangan-jangan seperti ini Oke ayo satu menit lagi sampai soal ini hangus maneman lho kan hangus itu kayak itu pekan lalu tuh satu soal hangus jadi uangnya mengalir siapa ya kan pekan lalu tutornya aku tuh jadi ya aduh 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 jadi kemana ya oke gimana nih udah 2029 kok belum ada nih gimana nih apa nunggu bentar sampai 2030 mungkin lagi ngitung ripet gitu ya lagi 2022 kuadrat gitu ya jangan lama-lama nanti ditikung wah bener tuh nanti ditikung nih ditikung jawaban ya bukan ditikung istilah lain gitu ya gimana nih pengalaman kenapa nih kenapa mas javis malah curhat oh udah jam segini wah ya udah jadi ini hangus nih ya sangat sekali kita nyatakan soal bundus2 hangus guys waduh kita coba lihat nih emang gimana sih jawabannya ribet banget kah gitu ternyata di sini kita nyari EX dulu ya ini kan diketahui FX udah nah habis itu gimana nah mungkin ada FX tadi ini FX nya 123 dan 4 terus yang ditanyain ekspektasi dari 2Y min 32 nih nah mungkin kita bisa jabarin ini dulu ya biar kita bisa dapet money kan tadi kalau ada bentuk ekspektasi dari AX min B gitu kan 2 nya ini bisa kita keluarkan nih bang 2 nya bisa kita keluarkan jadi 2 kali ekspektasi Y dikurangi di sini di sini sebelumnya ada ekspektasi dari 32 nah ekspektasi dari sebuah konsanta itu ya konsanta itu sendiri jadi dikurangi dengan 32 kayak gitu maka kita bisa apa namanya Y nya disini kita ganti dengan 2X min 32 nih yang udah kita ketahui di soal kayak gitu Y sama dengan 2X min 32 dan Y disini kita ganti 2X min 32 lalu kita apa namanya sejabarin bentuk ini jadi dapat bentuk 4 kali ekspektasi dari X min 64 min 32 jadi ini kan bisa kita keluarin kan ya pokoknya 2 kali ekspektasi 2X min 32 ini kita bisa jabarin ketuknya bentuk 4 kali ekspektasi X dikurangi 64 min 32 nya yang belakang nih ini kenapa kita bisa dapat tempat ya lewat teorema yang tadi jadi ketika ada konsantnya itu kita bisa keluarkan kayak itu kemudian kita kan ada bentuk ekspektasi dari X nih kita belum tahu nih nilainya berapa jadi kita cari nilainya ekspektasi dari X nya itu dulu kayak gitu yang diformulasikan sigma X dikali dengan FX kita tahu bentuk FX nya X persepuluh lalu X kali FX nya ya X nya 1 FX nya persepuluh kemudian X nya 2 FX nya 2 persepuluh X nya 3 FX nya 3 persepuluh X nya 4 FX nya 4 persepuluh nah ini kalau dihitungkan sama dengan 3 jadi lewat bentuk yang tadi udah dapat ekspektasi dari 2Y min 32 itu sama dengan 4 dikali ekspektasi dari X itu nilainya 3 dikurangi min 64 min 32 atau min 96 jadi punya min 84 ya itu wah ternyata kita pakai teorema di itu ya expected study ya di nilai hadapan iya bener-bener jadi kita bener-bener memanfaatkan EAX plus B gitu ya dengan AEX plus B gitu nah kita kita udah tahu teorema ini jadi gampang ya ngerjain soal ini gitu ya iya nah mungkin teman-teman bisa dilihat nih kira-kira tadi kurangnya dimana sih kok belum bisa ketemu gitu nah jadi lewat KSM ini kita emang bener-bener belajar gitu kira-kira kita kurangnya dimana gitu jadi dengan belajar itu kita jadi terlatih buat skill untuk ngerjain soalnya nah oke sampai sini ada teman-teman yang pengen tanya gak ada Mas Anang nih yang bisa menjelaskan langsung kayaknya masih sepi dan kalau sepi ini mungkin udah pada gak sabar ke soal bonus terakhir nih yuk coba yuk kita lanjut ke soal bonus terakhir yaitu ketiga satu dua tiga wah apa nih ada lingkaran 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 random picker oke coba bisa dibaca soalnya Bang oke buat yang nomor tiga ini mungkin nanti bakal dibahas sama Sani gitu ya biar bagian aku bacain dulu ya soalnya ya setelah memberi satu tiket permainan seorang pemain itu mendapat satu kali kesempatan untuk memutar spinar yang berisi hadiah 5 juta 10 juta 20 juta 35 juta sama 50 juta dan luas daerah itu yang sama jika pemain akan mendapatkan uang sesuai dengan hasil yang ditunjuk oleh spinar tentukan harganya satu tiket supaya pemain ini adil jadi kira-kira ini cari apa nih cari berkah cari berkah bener-bener tapi di soal ini kira-kira kita perlu nyari apa cari berkah di sini berkahnya itu bisa jawab ya karena nanti kita bakal dapat reward ya nggak bahasa nih yang bisa jawab nanti dapat reward dan itu berkahnya untuk jawab soal oke teman-teman bisa coba nih selama tiga menit mungkin ya sampai 2039 yo teman-teman coba diingat-ingat konsep apa ini kira-kira oke wah bagus udah rasion bisa asik bisa unmute terus perkenalan diri dulu oke oke pertama saya perkenalan diri dulu saya Guswana Adventus dari kelas 1KS1 jadi seperti yang pernah kita pelajari untuk expected value yang pertama kali kan expected value itu sama dengan mean atau rata-rata jadi kita bisa memakai rumus yang pertama kali kita gunakan yaitu sigma sigma x x x x oke oke seperti yang kita tahu fx di spin ini semuanya punya nilai yang sama yaitu 1 per 5 berarti kalau kita buat kita keluarkan aja dulu 1 per 5 nya mm di dalamnya itu kita jumlahkan masing-masing 5 juta ditambah 10 juta mm ditambah 20 juta ditambah 35 juta dan ditambah 50 juta oke jadi oke jadi itu hasilnya keseluruhan didapat 24 juta 24 juta ya oke gimana nih Mbak Esani kira-kira bener gak sih jawabannya aduh bener ya mari kita lihat ya oke wah ternyata bener jawabannya adalah 24 juta dan caranya mirip ya sama bangkus oke selamat untuk bangkus mendapat reward dan bisa konfirmasi ke nomor retpu untuk dapat rewardnya mungkin silahkan Mbak Esani dijelasin jawaban yang dari sini ya ya tadi kayak yang dijelasin sama Gus ya tadi itu kan ada 5 kan dan itu daerahnya itu kan sama 1 per 5 jadi itu hanya 1 per 5 kan terus tadi diketahui atau ubah acaknya itu 5 10 20 35 sama 50 50 nya nanti didapat 24 jadi 1 ticket permayang itu rata-rata itu harganya 24juta oke bener nih Jadi jawaban Mas Gus Jadi kalau kita pengen Permainannya adil Biaya tiketnya juga seadil-adilnya Yaitu sesuai nilai hadapan Yang bakal didapetin dari Spin itu yaitu sebesar 24 juta rupiah Game apa ini? Permainan apa ini? Tiket kok 24 juta Oke selamat Aku ucapin selamat lagi buat Gus Untuk mendapat Triwet lagi Jadi judi adalah Jangan disimpulkan begitu ya kawan Ini cuma buat contoh soal Oke ada yang pengen ditanya? Udah Udah Bener-bener paham nih teman-teman Oke mungkin bisa Next Oke terima kasih Jadi disini udah Di akhir acara KSM nih Jadi mungkin terima kasih Buat teman-teman yang udah Dateng Mungkin jangan lupa itu ya Isi Apa namanya Isi Absensi akhir Yaitu disini ya Sebentar Aku kirim dulu Eh salah Sebentar Absensi akhirnya disini ya teman-teman Jangan lupa disini Untuk absensi akhir Terus mungkin Bang Anang bisa Stop share dulu Oke Izin ngambil alih Acara ya Oke disini Aku ngucapin terima kasih Buat teman-teman Yang udah Nyempetin Waktunya buat dateng Di KSM malam ini Dan begitu juga Aku Mengapresiasi Kepada Mas Anang dan Mbak Sani Udah Menjadi Tutor pada malam hari ini Dengan Izin Sifkin Sebentar Dengan salah satu reward Yang didapat Yaitu Kelihatan gak sih Kelihatan ya Oke Disini ada sertifikat Nah Disini Saya Duta Selaku Anggota Divisi Akademik Menyerahkan Sertif ini Kepada Mbak Sani Yang telah menjadi Tutor Dalam kegiatan KSM Tutor Sebaya Untuk dokumentasi Mungkin Bisa Action Mbak Sani Satu Dua Tiga Asli Oke Selanjutnya Sertifikat Kepada Mas Anang Kami Serahkan Kepada Mas Anang Kurnia Hidayat Selaku Tutor Sebaya Pada Kegiatan KSM Yang dilaksanakan Pada Jumat 11 Maret 2022 Oke Kita Satu Dua Tiga Asik Oke Terima kasih Mas Anang Dan Mbak Sani Dan Mungkin Kita Berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing Berdoa di pusatkan Amin Semoga Ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat ke depannya Oke Terima kasih teman-teman Kututup acara pada malam hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih Mas Anang Terima kasih Mbak Sani Terima kasih Terima kasih